Halo guys, apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini saya ingin berbagi resep tentang Membuat oseng-oseng buah pepaya muda Bahan-bahannya yang diperlukan sudah saya siapkan disini Ada buah pepaya, juga Ada bumbunya disini Juga tidak lupa harus kita tambahkan daun salam Karena untuk menambah cita rasa masakan tersebut Pertama-tama cara membuatnya Kita siapkan dulu buah pepayanya Kita kupas, kemudian kita cuci bersih Selanjutnya caranya begini guys Kita serut buah pepayanya begini 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 ya guys, ikuti langkah yang sudah saya contohkan Begini guys Begini, begini Oke guys, seperti ini contoh Contoh menyerut buah pepayanya Kemudian guys Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk menambahkan Sedikit garam Karena untuk menghilangkan rasa pahit Kemudian kita peras-peras dulu Terus kita cuci bersih Nah, ini sudah saya siapkan Yang sudah saya proses tadi Sudah saya cuci bersih Nah, kemudian Mari Kita proses membuat bumbunya guys Pertama kita ambil dulu Tiga cabai rawit keriting ya guys Kemudian Lima cabai rawit kecil Tergantung selera kalian guys Kemudian Bawang Bawang merah Tiga siung Dan Dua siung bawang putih Kemudian kita lembutkan guys Kita lembutkan dulu Kita haluskan Begini guys Harus menggunakan tenaga ekstra kuat Supaya bumbunya halus Oke guys Untuk Selanjutnya Eksekusi terakhir Kita akan Membuat Tumisannya Kita nyalakan dulu Kompornya Ikuti saya guys Oke guys Kita nyalakan dulu kompornya Dengan api sedang ya guys Kemudian kita kasih Minyak gorengnya sekitar Kurang lebih 8 sendok ya guys Kita tunggu minyaknya Untuk Memanas Kemudian Kita kecilkan gas Apinya kegedehan Kemudian kita Kita masukkan Bumbunya Kita tumis Sampai mengeluarkan aroma Harum Kita aduk guys Setelah agak layu Kemudian Kita masukkan Kita masukkan Tiga lembar Daun Daun salam guys Oke Sudah layu Aromanya juga sudah harum Kita masukkan pelan-pelan Buah pepayanya Kita aduk Kita aduk Kita tambahkan Sedikit garam guys Kira-kira 2 sendok makan Salah guys 2 sendok teh Kemudian Kita kasih Penyedapnya 1 sendok teh Jangan lupa guys Kita kasih Sals Sauri Supaya menambah 1 sendok guys Kemudian kita aduk lagi guys Kita aduk Kemudian Kita Tambahkan gula Gula putih guys Sekitar setengah sendok makan Kemudian Kita aduk kembali Setelah itu Terakhir Kita tambahkan Kecap Manis guys Kita tunggu Beberapa saat Sampai Masan Mateng Lebih 15 menit Sampai 20 menit Kita aduk Aduk Supaya Bumbunya Merata Keseluruh Bagian-bagian Daging Buah Pepaya Tersebut Oke guys Kira-kira Begitu Kumisan Sudah Mulai Harung Baunya Kita matikan Kompon Kita sajikan Kita sajikan Di sini Guys Oke guys Oke guys Sekian dulu Dari saya Dian Bentis Jangan Jangan lupa Jangan lupa Like dan Subscribe Sampai jumpa Guys Jangan lupa Biopi Jangan lupa